Video ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Materi Al-Quran Surat Al-Imran ayat 77. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 77. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Mari membaca Quran Surat Al-Imran ayat 77 kata demi kata dengan artinya Innalazina sesungguhnya orang-orang Yastaruna bi'ahdillahi yang menukar janjinya dengan Allah Wa'aymanihim dan sumpah-sumpah mereka Samanang kolilah dengan harga yang sedikit Ula'ika mereka itu La'akholakolahum tidak mendapat bagian pahala Bil'akhirati di akhirat Wa'layukalimuhumullah Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka Wa'layangduru dan tidak akan melihat Ila'ihim kepada mereka Ya'umal kiamati pada hari kiamat Wa'layu jakihim Dan tidak pula akan mensucikan mereka Wa'lahum bagi mereka Azabun alim Azab yang pedih Ayat barusan menegaskan bahwa Orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah Akan mendapat azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan menyapa Dan memperhatikan mereka pada hari kiamat Setiap janji harus ditepati Karena janji adalah hutang Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini Maka akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelam Seorang mu'min akan senantiasa menepati janji Dan tidak akan mudah mengucapkan sumpah Dalam sebuah hadis dikatakan Kejujuran akan membimbing kepada kebaikan Dan kebaikan akan membimbing ke surga Bayangkan jika seluruh warga sebuah desa memiliki sikap jujur Tentu penduduk desa tersebut akan hidup penuh kebahagiaan Dan mendapat limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat A'ahjab Ayat 70 Yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan katakanlah perkataan yang benar Dalam Quran surat A'ahjab Allah memerintahkan orang-orang beriman Untuk bertakwa dan berkata benar Mempaat bersikap jujur Satu, jujur akan melahirkan ketenangan Orang jujur akan tenang dan percaya diri Karena tidak ada ketakutan sedikitpun Sebaliknya, seorang pembohong akan gelisah Dan takut kebohongannya terbongkar Dua, orang jujur akan dicintai manusia Sudah menjeritah biat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran Tanpa memandang suku, agama, dan ras Orang yang jujur pasti akan disenangi semua manusia Tiga, jujur akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Setiap rejeki yang didapatkan dengan jujur Akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Terima kasih telah menyimak video pembelajaran sikap jujur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!